Hari ini PAN juga sudah mempunyai sayap yang berkembang sangat lebar ya, sangat lebar. Pemilih-pemilih kita ini nanti akan didominasi oleh anak-anak muda, kaum milenial ya. Hari ini kita lihat lebih akrab dengan pendekatan-pendekatan media sosial. Saya berharap juga kepada masyarakat total, mari kita menjadi pemilihan cerdas. Pemilihan cerdas akan melahirkan anggota DPR yang cerdas juga dan akan melahirkan kualitas demokrasi kita untuk semakin baik di mata-mata yang akan datang. Tempatnya bakal calon legislatif untuk pemilu tahun 2024 sudah mulai tancap gas untuk saat ini setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem pemilu untuk 2024 dilakukan secara profesional terbuka. Dan mungkin sebelumnya banyak caleg yang kemudian menahan diri untuk kemudian bergerak karena masih menunggu putusan itu dan setelah penguaman pekan lalu, putusan pekan lalu maka kemungkinan besar para bakal calon legislatif ini kemudian mulai turun untuk sosialisasi ke masyarakat sebagai upaya untuk mengerek elektabilitas dan populitas mereka di masyarakat pemilih. Dan tentunya juga hal serupa mungkin juga akan berlaku di Partai Amanat Nasional Sudir Selatan dan untuk membencangkan hal itu kami kedatangan tamu pada kesempatan sore hari ini di podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Bapak Andi Muhammad Irfan Abe. Beliau adalah Ketua Badan Pemenangan Pemiliu Partai Amanat Nasional Sudir Selatan. Selamat sore Pak Irfan. Selamat sore. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke. Kita akan membahas, bukan membahas ya sebetulnya untuk bincang-bincang saja seperti apa sebetulnya strategi PAN di dalam khususnya PAN Sudir Selatan untuk menghadapi milu 2024. Namun sebelum itu kita akan melihat data dulu Pak seperti yang kami lansir dari tim Lidbang dari Rakyat Sulsel. Kondisi PAN di beberapa Pemiliu di Sulawesi Selatan. Mungkin di perempuan kursi ada yang keliru di sini untuk tahun untuk 2019 ya. Di tahun 2018 suara PAN di Sulawesi Selatan ada sekitar 406 ribu. Kemudian di 2019 418 ribu. Dan kalau tidak salah baru tahun 2019 PAN kehilangan kursi di jajaran pimpinan Dewan Perukilan Rakyat daerah Sulawesi Selatan. Kita harus koreksi sedikit. Jadi untuk tahun 2014 kita memiliki 9 kursi. 9 kursi, betul. Ini 8 terus untuk 2019 kita memiliki 7. 7 kursi, oke. 7 kursi kemudian hilang di Dapil Makassar. Makassar A, Makassar 1, Makassar 2, Wajo, Sopeng. Itu yang hilang. Catatan Anda sebetulnya untuk tahun 2024 seperti apa Pak Irfan? Untuk 2024? 2024 ini. Kita berharap bahwa pada tahun 2024 yang akan datang, insalah target PAN kita akan merebut kembali pimpinan yang hilang di tahun 2019 ini dengan target 10 kursi. 10 kursi? Ya, target minimal 10 kursi dari tahun ini ya? Ya, dari 11 Dapil yang ada. Jadi dari 7 yang sekarang di minimal mendapat 3 tambahan kursi? Ya, kita minimal insya Allah mudah-mudahan bertambah 3 kursi. Bertambah 3 kursi. Oke, catatan sebetulnya pada tahun 2019 kenapa kemudian Dapil-Dapil yang kemudian diandalkan untuk tetap mempertahankan kursi Wakil Ketua kemarin itu tiba-tiba hilang sebetulnya. Setelah, mohon maaf mungkin karena pada saat itu Pak Ketua DPW kemudian memilih untuk ke DPR RI. Artinya lapis keduanya itu kemungkinan tidak terlalu kuat untuk mengganti kursinya. Ya, mungkin pada saat itu tahun 2019 Dapil 1 itu sebelumnya diwakili oleh Pak Asa Bulkapi. Beliau ke DPR RI dan terpilih, akhirnya caleg-caleg yang ada di Dapil 1 itu tidak kompetitif. Akhirnya kita kalah dengan partai-partai lain sehingga kita tidak mendapat satu kursi. Demikian juga Dapil 2, Makassar kita juga punya kondisi yang sama. Ada caleg kita waktu itu Pak Yusram Paris, itu secara personal suaranya lumayan besar diantara semua caleg-caleg yang ada. Cuma di samping Pak Yusram Paris, caleg-caleg lain itu tidak punya suara yang signifikan. Di internal ya? Padahal partai-partai lain, taruhlah misalnya PDIP yang beraih suara kursi terakhir, itu suara caleg-calegnya rata. Mungkin kalau tidak salah 4 ribu tapi rata, kalau Pak Yusram kan lebih 10 ribu tapi yang lain mungkin ada 500, ada 1 ribu. Jadi pada saat itu caleg kita hanya satu yang kompetitif Pak Yusram, kemudian Dapil Sopeng Wajo, kita juga kehilangan kursi di situ. Nah itu karena kondisi caleg yang ada di situ dari PAN juga tidak kompetitif. Harusnya kita punya caleg-caleg yang kompetitif di situ secara ideal karena kita punya bupati di sana, Bupati Wajo. Basis di sana ya? Harusnya kita dapat satu kursi, tapi hilang ya. Jadi ada tiga kursi kita yang hilang kemarin. Ada tiga kursi kita yang hilang. Nah kita berharap mudah-mudahan di 2024 kita kembali, saya sebagai Ketua Bapilu melihat kekuatan kita hari ini. Alhamdulillah Dapil 1, Dapil 2, Dapil Wajo juga sekarang caleg-calegnya insya Allah bisa bertarung lah dengan Pak Yusram. Sudah dilakukan, ada penambalan lah di situ untuk tidak mengulang pengalaman yang lain. Kita belajar dari 2019 kemarin. Misalnya di Wajo Sopeng ada beberapa caleg kita di sana itu mantang kepala dinas, bahkan anaknya Pak Bupati Wajo juga sudah jadi caleg juga di Dapil itu. Kita harap dengan kekuatan baru ini PAN bisa kembali kursinya di sana. Demikian juga Dapil 1, Dapil 2, Dapil 1 lumayan banyak potensi-potensi dari caleg kita yang maju, baik ketokohan, jaringan, dan sebagainya. Demikian juga Dapil 2, di mana di situ ada beberapa caleg yang maju. Ada dari anggota DPR Makassar yang naik kelas, ke DPR Provinsi, terus ada beberapa juga yang lain. Kami yakin tidak kalah juga kemampuannya untuk berkompetisi dengan caleg-caleg lain. Coba di slide selanjutnya, kita akan melihat, coba ini untuk DPRD Sulsel coba. DPRD Sulsel, itu ada beberapa nama yang kami rekam, apakah betul ini untuk maju ke DPRD? Ini Dapil 1, Makassar. Dapil 1, Sulsel 1? Sulsel 1. Sulsel 1. Pak Irfan sendiri masih untuk DPRD Sulsel Selatan? Tetap, insya Allah di DPRD. Ada beberapa petahana yang kemudian menurut rekam JLK ini masih akan tetap bertahan untuk petahana. Ini belum ada yang akan naik kelas. Tapi, Samusulin Carlos, informasinya tidak dimajukan lagi untuk DPRD Sulsel karena katanya untuk persiapan pilkada Jeneponto. Apakah betul begitu, Pak? Betul, karena beliau kelihatannya ingin fokus di pilkada Jeneponto. Tetapi, di sana istri beliau maju sebagai salah satu calon juga. Ketua DPD-nya naik kelas juga. Terus ada lagi satu anggota DPRK Bupaten Jeneponto yang pernah menjadi ketua abdesi. Jadi, saya yakin walaupun Pak Carlos di sana tidak maju, insya Allah PAN tetap akan bertahan. Justru kalau Pak Carlos di situ, mungkin potensi-potensi ini tidak akan naikkan. Justru saja juga PAN mencoba untuk mencari regenerasi calon-calon legislator. Kalau melihat peta secara umum di Selatan, di sebelah DAPIL ini, katakanlah dengan melihat tujuh kursi yang ada sekarang ini, sebetulnya di daerah-daerah mana DAPIL mana saja yang kemudian kira-kira menurut Pak Irfan masih butuh suntikan, masih butuh penambalan untuk calik-calik yang ada? Ya, kalau DAPIL 1 kan kami anggap sudah oke, DAPIL 2 oke, DAPIL 3 oke, DAPIL 3 itu Goa Takalar, sudah komposisi celetnya juga lumayan kuat di situ, ketua DPD-nya Goa Maju, Ibu Husnita Lentra, DAPIL 4 tadi kita sudah bicarakan, DAPIL 5, Bulukumba, Sinjai, ada anggota DPR kami yang di kabupaten itu juga sudah naik kelas, ada mantan wakil ketua DPR Bulukumba yang kemarin bertarung di Pilkada Bulukumba itu hijrah ke PAN, yang akan memperkuat jajaran calik yang ada di sana, insya Allah dapat satu, DAPIL 6 saya sendiri, target kami di DAPIL 6 itu malah bisa, mudah-mudahan bisa sampai dua kursi, dua kursi ya? iya mudah-mudahan, suara saya kan yang lalu... 36 ribu, sudah betul ini Pak Irfan ya suara? 36 ribu, 212, peraih suara terbanyak di DAPIL itu, mudah-mudahan bisa bertambah dan... bisa menghendungkan dua kursi DAPIL 6? bisa mendudukkan dua kursi di DAPIL 6. Alhamdulillah, rupa-rupanya dengan tekad kita untuk mendorong dua kursi di DAPIL itu, saya melihat muncul banyak figur-figur yang ingin ikut bertarung di situ, dan dengan demikian saya menganggap mudah-mudahan ini potensi untuk dua kursi. Terus DAPIL 7, Boneh, di sana kita punya pertarungan di Irwandi, Nasir, DAPIL, saya kira InsyaAllah masih bisa. DAPIL 8, Wajo, Sopeng, InsyaAllah juga masih bisa di sana. Yang disampaikan juga tadi. Sudah DAPIL 9, Pintran Sidrap, ini mungkin kami butuh figur-figur tambahan, karena kondisinya di sana ada beberapa caleg-caleg kita yang lalu itu sudah mengalami penurunan kinergia. Tapi InsyaAllah bisa kami lakukan upaya-upaya untuk melakukan antisipasi ya. DAPIL 10, Tanah Toraja, ini DAPIL yang agak susah memang kami tembus dari mulai saman batu sampai sekarang. Mungkin perbedaan karena PAN adalah salah satu partai Islam, mungkin dia alami juga dari partai-partai yang lain sebetulnya. Sebenarnya tidak sepenuhnya paradigma itu terbangun. Cuma mungkin sejak awal berdiri di sana memang tercitra seperti itu. Harusnya kami harus keluar dari pakem itu. Tapi kami berusaha untuk mencari figur-figur yang toko-toko lokal memang yang asli di sana. Mudah-mudahan ini bisa ada pengaruhnya secara signifikan. Memang selama ini di DAPIL 10 ini belum pernah berdaftar ke kursi? Belum pernah. Terakhir DAPIL 11. Kalau DAPIL 11 hampir sama dengan DAPIL saya, DAPIL 6 itu selalu menuju dua kursi. InsyaAllah dengan komposisi caleg yang ada, kita mudah-mudahan bisa menuju ke dua kursi itu. Dan sampai hari ini masih banyak orang yang menelpon saya di DAPIL itu untuk menjadi caleg. Untuk bergabung. Jadi kita surplus caleg. Apalagi Pak Osmarudinnya itu sudah tidak jadi caleg. Dia mau konsentrasi di PILKADA Luwuk. Tapi dengan tidak hadirnya Pak Osmarudin banyak. Sekarang toko-toko baru, ada beberapa anggota DPR kabupaten. Anggota DPR Yanni, Pak Yanni. Itu anggota DPR Luwuk, mantang ketua DPD PAN. Itu maju di provinsi. Ada Pak Lahmudin. Itu anggota DPR Luwuk juga maju. Naik kelas juga. Terus ada perempuan dari Pak Lopo, anggota DPR kabupaten juga maju. Terus ketua DPD-nya sendiri, Haji Asni, maju. Maju juga. Dan sampai hari ini ada beberapa yang masih menelpon untuk mendaftar di DAPIL itu. Kami mengatakan bahwa kami untuk DAPIL 11 ini sudah surplus. Setidaknya hampir merata ya kekuatan yang kemudian formasi caleg yang disiapkan oleh PAN untuk merebut atau mencapai target 10 kursi. Insya Allah. Kami 85 kursi terisi semua calegnya insya Allah. Jadi kami optimis insya Allah PAN tahun 2024 akan merebut kembali kursi pimpinan di DPR Provinsi. Kenapa kita konsentrasi di DPR Resolution karena memang ini yang jomplang kemarin untuk 2019. Untuk DPR ini kan tidak ada persoalan karena saya melihat memang caleg PAN orang-orang petarung untuk DPR terbukti 3 kursi terpenuhi kemarin. Dan saya pikir untuk 2024 ini kondisinya mungkin akan sama mungkin. Apakah targetnya 3 atau 4? Targetnya kita minimal 3. Untuk DPRRD ya. 3 terisi 3 DAPIL ini. Mudah-mudahan bisa ada 3 incumbent kita. Pak Ashabu, kemudian Ibu Yuliani Paris. Mitra, Ibu Yuliani Paris. Oke, untuk melihat potensi-potensi yang ada di jajaran PAN, keterwakilan perempuan seperti apa Pak Irfan? Kita sudah memenuhi keterwakilan perempuan di semua DAPIL. Bahkan ada beberapa DAPIL itu justru perempuan yang mempunyai peringkat di atas di banding. Alhamdulillah kita sudah bisa mencukupi. Walaupun awalnya memang kita tertati-tati untuk melengkapi keterwakilan 30%. Kami keliling kemana-mana, ke lembaga suaya dan masyarakat yang selama ini memperjuangkan perempuan. Kita minta, ayo ikut bergabung. Mana calegnya? Anda kan selama ini memperjuangkan 30%. Sekarang kita tantang, mana? Siapkan dong. Siapkan dong, mana? Kita juga minta ke Muhammadiyah, sejumlah daerah-daerah juga kita ajak tokoh-tokoh daerah untuk bergabung ke PAN supaya keterwakilan 30% ini bisa terpenuhi. Jadi Alhamdulillah terpenuhi sampai detik terakhir kemarin sebelum kami mendaktar. Pembacaan Pak Irfan sendiri sebagai Ketua BAPILU, kenapa kemudian animo perempuan khususnya di Selatan-Selatan untuk terjun di dalam dunia politik itu masih terkesan minim atau katakanlah kita yang harus berusaha keras untuk mendatangkan mereka untuk bergabung di partai politik? Ya, pertama karena mungkin kultur politik kita masih patrimonial, di mana hegemoni laki-laki masih begitu kuat, sehingga sangat jarang lahir petarung-petarung politik dari kalangan perempuan di Sulawesi Selatan ini. Tetapi sesungguhnya saya melihat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini lumayan banyak perempuan. Tetapi mungkin kita berharap ya semakin hari keterwakilan perempuan ini terpenuhi dengan baik. Nah, saya kira ini harus kita lakukan upaya-upaya pendidikan politik sejak ini kepada anak-anak kita, terutama kepada perempuan-perempuan. Kalau menurut saya, kita harus mulai dari pendidikan politik untuk kaum muda ya, para pemula-pemula kita ini yang usianya mungkin kalau bisa sejak usia SMA kita didik mereka untuk jadi politisi-politisi, sehingga pada saatnya nanti mereka dibutuhkan untuk kerjun ke dunia politik, mereka tidak EU-PAKEU lagi, mereka tidak susah lagi ya. Jadi, intinya menurut saya untuk menuju ke situ, kita harus mempersiapkan kapasitas perempuan yang mumpuni, yang punya kemampuan bertarung yang baik untuk menjadi seorang politisi. Di PAN ada program seperti itu untuk kemudian menjaring kalangan-kalangan pemula ini? Kita sudah mulai menciptakan itu di Partai Amanat Nasional, mendorong generasi muda kita untuk bagaimana supaya sejak dini mengambil inisiatif-inisiatif agar tidak canggung nanti berpolitik ya. Ada program-program seperti itu, terutama misalnya di BMPAN, Barisan Mudah, Penegak Amanat Nasional, itu sekarang banyak aktivis-aktivis perempuan yang terjung untuk mulai belajar politik di BMPAN. Kalau misalnya PAN ini kan tidak bisa dipisahkan dari organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, kemudian di Muhammadiyah itu ada kelompok-kelompok anak muda juga di pemuda Muhammadiyah, dan segala macam organisasi. Apakah juga PAN punya penetrasi ke situ untuk kemudian mencari atau kemudian menghimpun kadir untuk bergabung secara politik praktis di Partai? Sebenarnya secara pragmatis, kalau kita mau menarik kader-kader yang potensial, yang sudah punya SDM yang baik, memang salah satu jalurnya itu lewat Angkatan Muda Muhammadiyah. Di sana ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Angkatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, itu kan sudah ada semua di situ. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah terbentuk secara SDM, leadership-nya juga benih-benihnya sudah ada di situ. Jadi tinggal bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa berpolitik di PAN itu adalah masa depan mereka. Ya, mereka kan eksersisnya sudah lumayan bagus di organisasi itu. Ada pelatihan-pelatihan berjenjang yang mereka ikuti, dan sebagainya. Nah, tinggal kita mengkoneksikan saja dengan PAN, dan meyakinkan mereka bahwa masa depan mereka ada di Partai Amanat Nasional. Karena memang sejarah lahirnya PAN itu saya kira tidak bisa lepas dari Muhammadiyah, karena banyak deklarator PAN pada saat itu saya kira berasal dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, termasuk misalnya Pak Amin Rais yang hari ini sudah mendirikan juga Partai Baru, Partai Umat. Walaupun sekarang sudah banyak Partai-Partai yang lahir, dan banyak juga Kadar-Kadar Muhammadiyah ke Partai-Partai yang lain itu. Tapi saya kira itu bukan persoalan. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan Kadar-Kadar Muhammadiyah juga ini untuk bergabung di PAN. Artinya persoalan-persoalan distribusi setelah mereka misalnya selesai untuk organisasi ini, kemudian diaplikasikan secara praktis di dunia politik. Muhammadiyah itu kan ada Kadar Umat, Kadar Bangsa, dan Kadar Perserikatan. Yang punya potensi sebagai Kadar Umat, kita ajak untuk bergabung di Partai. Jadi Kadar Perserikatan, Kadar Umat, kita ajak. Yang Perserikatan biarlah yang mengurus Muhammadiyah. Tapi Kadar Umat, Kadar Bangsa, Kadar Bangsa. Jadi ada Kadar Umat, Kadar Bangsa, Kadar Perserikatan. Yang Kadar Bangsa kita ajak untuk bergabung di PAN. Tadi Pak Irfan sempat menyinggung soal Partai Umat, dan kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa Kadar-Kadar loyalitas PAN dulu, kemudian banyak yang bergabung di Partai Umat. Apakah itu ini kemudian tidak kontradiksi dengan upaya pencapaian target ke depan, dalam artian perebutan basis masa antara kedua partai ini, partai saudara ini dalam kata kutip. Jadi saya rasa kalau kita bicara PAN, di satu sisi memang salah satu captive marketnya itu adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah, tetapi hari ini PAN juga sudah mempunyai sayap yang berkembang sangat lebar ya. Sangat lebar. Bahkan kalau di Jawa Timur itu, teman-teman di sana itu justru lebih intens sekarang bersosialisasi dengan Kadar-Kadar NU. Kadar-Kadar NU. Kita lihat misalnya kalau sekarang ada acara-acara nasional di PAN, itu sangat kentara sekali kalau dari Jawa Timur. Mereka rata-rata pakai sarung, walaupun acaranya sangat formal ya. Betul, betul. Jadi sekarang PAN ini mengalami perkembangan yang terbuka ya. Terbuka, jadi tidak tertutup begitu saja. Jadi tetap ada Muhammadiyah di dalamnya, tetapi juga terbuka secara umum untuk melibatkan juga ormas-ormas lain. tokoh-tokoh lain di luar Muhammadiyah gitu. Jadi PAN Muhammadiyah tetap kita jaga, tapi kita perluas juga untuk merangkul kelompok-kelompok lain. Karena kita yakin dan percaya bahwa PAN ini adalah partai nasionalis religius ya. Jadi kita nasionalis religius, kita menghimpun kawan nasionalis, kita menghimpun juga kawan religius gitu. Tadi masih menyinggung soal partai umat tadi, apakah kekhawatiran, tidak ada kekhawatiran PAN Sulsel bahwa basis-basis atau kantong-kantong sorai ini kemudian akan terbagi, sehingga proyeksi ke depan target PAN untuk katakanlah 10 kursi secara real itu malah tidak bisa tercapai misalnya Pak Ibu. Saya kira persoalan apakah umat ini menggerus PAN atau tidak, saya yakin tidak akan menggerus. Kenapa? Karena kekuatan PAN hari ini itu ada di infrastruktur organisasinya. kita mulai dari pusat, wilayah, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, sampai supranting. Jadi kita sudah punya kekuatan jaringan sampai di bawah. Karena intinya di penggalangan suara menurut saya yang paling penting itu adalah mesin politik kita, apakah bisa sampai ke bawah atau tidak. Bisa bergerak bagus sampai ke bawah atau tidak, betul. Nah, ada pun mengenai kehadiran umat ini bisa mengambil semua orang Muhammadiyah atau tidak, saya kira menurut kami persoalannya bukan di situ. Persoalannya, apakah umat juga bisa membangun infrastruktur organisasi sampai ke bawah? Dan untuk membangun infrastruktur organisasi ke bawah itu butuh waktu bertahun-tahun. Bagaimana kita mencari orang misalnya di kecamatan untuk menjadi ketua di kecamatan itu bertahun-tahun harus kita bangun. Bagaimana kita harus mencari orang di tingkat kabupaten, bagaimana kita mencari ketua itu bukan dalam waktu satu, dua, tiga, lima tahun. Butuh puluhan tahun ya? Butuh puluhan tahun untuk membangun jaringan organisasi sampai ke bawah. Itu yang menentukan menurut saya. Bagaimana cara untuk menggait orang Muhammadiyah, orang NU, dan yang lain-lain. Kalau misalnya kita hanya buat kalkulasi-kalkulasi di atas kertas tanpa ada gerakan di bawah dan gerakan itu, mesin politik kita itu digerakkan oleh organisasi partai. Ya, organisasi partai, wilayah, daerah, kecamatan, desa, dan seterusnya. Bahkan kami punya target bahwa pada tahun 2024 yang akan datang, kurang lebih 26.000 TPS yang ada di Sulsal ini, itu kita sekarang mewajibkan bahwa setiap TPS itu ada orang PAN di situ. Ada saksi begitu? Bukan saksi. Orang PAN. Bukan sekedar saksi saja. Kalau saksi kan tugasnya hanya mencatat berapa jumlah suara kita pada hari A, tetapi ya minimal di situ ada orang PAN 1, 2, 3, 4, sampai 10 orang di setiap TPS. Itu yang akan melakukan nanti upaya-upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih partai emanasional. Kalau tidak ada infrastruktur organisasi kita sampai di situ, saya kira bullshit kalau kita mau mendapat suara. Pak Irfan, ini kan tahun 2024 nanti tidak akan berbeda dengan 2019 se-situ soal sistem pemilu. tapi apakah misalnya PAN melihat kemudahan atau perubahan yang kemudian terjadi di pemilih 2024 sehingga mematok kursi selain misalnya memasang figur-figur yang memang potensial itu bisa kita capai misalnya. Apakah misalnya ada perbedaan situasi dan kondisi untuk pemilih 2024? Walaupun misalnya sistemnya sama, kemudian aturan-aturannya juga tidak terlalu jauh beda dengan tahun 2019. Saya kira di tahun 2024 ini pasti ada perubahan-perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan menurut saya itu adalah perubahan secara demografi. Betul. Di mana kita melihat bahwa banyak pemilih-pemilih kita ini nanti akan didominasi oleh anak-anak muda. Anak-anak muda. yang hari ini kita lihat lebih akrab dengan pendekatan-pendekatan media sosial. Teknologi katakanlah. Teknologi sosial. Nah makanya pendekatan-pendekatan konvensional seperti beberapa tahun yang lalu itu sudah harus agak bergeser ya. Agak bergeser hari ini. Katakanlah dulu aktif baliho terus misalnya di jalanan sekarang mungkin lebih variatif lah. Makanya saya hadir di podcast ini karena ini adalah salah satu yang sedang digandungi anak-anak muda kita. Siap ya Pak Irfan. Terima kasih. Saya pikir memang ada kalau kita melihat pembacaan dari beberapa lembaga survei hampir sekitar 60% kemudian tahun 2029 atau 2024 adalah pemilih anak muda. Dipan sendiri konsep untuk mengambil atau ikut berbaur untuk menyisir para elektorat ini apa program-program kemudian dimunculkan Pak Irfan? Kita sudah mulai memperkenalkan tentu kepada seluruh fungsionaris, kader, caleg-caleg pan untuk akrab dengan media sosial. Facebook, Instagram, TikTok, malah. Beberapa kali kami diundang ke Jakarta oleh DPP untuk workshop mengenai pelatihan media sosial. Nah, dari situ sekarang semua caleg-caleg pan sudah berupaya untuk merapikan media-media sosialnya dan mengopatkan media sosial ini untuk kampanye, kampanye politik untuk melakukan pengenalan-pengenalan terhadap diri mereka di media sosial. Pertama tentu pelatihan tadi yang kedua setiap calon, setiap kader itu harus memiliki akun, akun media sosial. Yang ketiga kita sudah mulai rapat-rapat secara virtual melalui Zoom. Tidak tertutup kemungkinan nanti kampanye-kampanye juga akan seperti itu. Dan itu sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu saat pemilihan bupati di salah satu kabupaten kebetulan ada kaderpan yang maju dan kebetulan bersamaan pada saat itu covid iya, iya 2020 pemilihan bupati. Jadi kita kampanye tidak bisa karena kita dibatasi oleh protokol kesehatan akhirnya kita kampanye di ruang tertutup dihadiri oleh paling banyak 50 orang terus kita live dan pada saat live ya Alhamdulillah ditonton oleh banyak orang lewat media malah live streaming kan live streaming di HP masing-masing tidak butuh biaya yang besar besar kita umumkan kita umumkan saja jam sekian sampai jam sekian ada kampanye yang kita menghadirkan kelompok tani temanya mengenai pertanian kita tim-tim di bawah ini mengandakan nonton bareng di beberapa jadi misalnya di 14 kecamatan masing-masing kecamatan itu ada titik-titik nonton bareng undang orang untuk datang ke situ jadi dia tidak perlu hadir dan itu efektif Pak Irpan untuk setidaknya tidak membolisasi masa di satu titik tapi di lingkungan mereka sendiri sudah bisa berkumpul sudah bisa berkumpul di warkop misalnya jadi begitu pendekatan-pendekatan kalau untuk persoalan medias sosial Pak Irpan sendiri kan tidak jadi persoalan karena masih katakanlah masih dibawa katemil indian tapi caleg-caleg kita yang katakanlah berusia sudah sudah gaik politisi gaik istilahnya pasti agak kegagak gugup dengan kondisi-kondisi seperti ini di PAN sendiri adakah misalnya upaya untuk kemudian menambal kelemahan-kelemahan caleg-caleg apalagi kalau misalnya dia potensial tetapi tidak akrab misalnya dengan media sosial sebenarnya banyak teman-teman kami di PAN itu yang tidak akrab dengan ini tetapi mereka punya kemauan yang besar salah satu caranya mungkin meng-hire anak-anak milenial ini untuk mendampingi mereka jadi akunnya itu dikelola oleh tim tersendiri media sendiri jadi mereka berkunjung sebuah tempat diambil video di-upload karena kalau mereka mungkin gaptek ya jadi agak susah tapi mereka didampingi oleh sebuah tim untuk untuk mengelola media sosial tidak ada masalah soal mereka mau kampanye di media sosial tinggal harus siapkan budget untuk itu oke mungkin lebih kepada Pak Irfan kemarin PAN ini secara nasional secara nasional memang punya koalisi di KIB koalisi Indonesia Bersatu untuk Persolong Pilpers dan Cawapres tetapi belakangan kemudian kita melihat arahnya PAN kemudian kadang-kadang mau mendukung Ganjar Pranowo atau mau mengusung Prabowo diselesaian sendiri sebetulnya aspirasi yang dibawa oleh kader ataupun teman-teman yang ada disini untuk ke pusat itu lebih condong kemana sebetulnya untuk pemilihan Presiden ini jadi waktu kami mengadakan rapat kerja daerah di 24 Kabupaten kebetulan saya waktu itu diberi kepercayaan untuk mengawal aspirasi yang muncul itu pada umumnya menginginkan beberapa figur ya yang pertama ketua umum sendiri Pak Suki Prihazan yang kedua Ganjar Pranowo yang ketiga Anies Baswedan yang keempat Prabowo yang kelima Pak Erick Thohir ini ini yang menjadi aspirasi teman-teman daerah saat itu tetapi satu kata kunci yang kami sepakati pada saat Rakornas di Jakarta bahwa lima nanti ini nama akan diserahkan kepada ketum untuk memutuskan siapa yang akan didorong tetapi kelihatannya hari ini memang tadi ada kesang kadang-kadang ke Ganjar ke Prabowo ya kadang-kadang ke Air Langga ya memang kesangnya begitu tetapi intinya sebenarnya yang kami pahami sekarang dari kebijakan DPP bahwa yang diperjuangkan sekarang ini PAN adalah Pak Erick Thohir sebagai wakil presiden jadi siapapun pasangannya presiden yang mau menerima Pak Erick Thohir itulah yang akan saya kira penafsiran saya PAN insallah akan mendukung itu kalau Pak Erick Thohirnya diterima oleh Prabowo mungkin PAN ke situ kalau ke Prabowo eh ke Ganjar mungkin PAN ke situ kenapa karena kalau PAN mau mendukung Ganjar secara langsung ya Ganjar kan sudah didukung oleh PDIP sudah cukup malah kecuali kalau tidak cukup lebih malah karena sudah ada P3 di situ kalau mau mendukung juga Prabowo Prabowo juga sudah cukup ada PKB di situ jadi siapapun yang mau menerima Erick Thohir sebagai pasangannya saya kira PAN akan ke situ insyaAllah oke oke Pak Irfan sebagai akhir dari perbincangan kita ini Pak Irfan ini adalah toko muda yang sudah dua periode ya di DPRD Sulawesi Selatan dan secara umum kita masih berharap Pak Irfan akan terpilih lagi di 2024 kesempatan ini kami berikan kepada Pak Irfan untuk kemudian memberikan apa harapan kemudian Pak Irfan untuk tahun 2024 dalam menghadapi pemilihan umum legislatif khususnya di DPRD Sulawesi Selatan ya harapan kita tentu berharap bahwa semoga pemilihan legislatif tahun 2024 ini mudah-mudahan melahirkan politisi-politisi yang betul-betul bisa bermanfaat bagi rakyat bagi daerah Provinsi Sulawesi Selatan terutama pada level DPRD Provinsi karena tantangan yang kita hadapi ke depan ini tidak terlalu mudah atau sangat susah apalagi dengan kondisi yang ada hari ini yang pertama kita baru saja melewati pandemi COVID kita harus merecovery ekonomi ekonomi Sulawesi Selatan ini yang kedua kita dihadapkan pada problematika dimana pendapatan daerah kita tidak terlalu baik-baik saja hari ini target-target pendapatan tidak tercapai kemudian yang kedua masih pengangguran masih banyak kemiskinan juga masih banyak nah saya kira dibutuhkan sosok-sosok DPRD yang punya kemampuan yang baik untuk melakukan fungsi-fungsi kedewanan sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kita itu tidak bisa tercapai dengan baik kita jangan sampai banyak caleg hebohnya di pemilihan tapi pas duduk sebagai anggota DPR lupa tugas-tugasnya bukan lupa Pak tidak tahu bagaimana melaksanakan tugasnya kalau lupa sih tidak masalah tapi kalau tidak tahu melaksanakan tugasnya masih bisa diingatkan kalau lupa masih bisa diingatkan saya mengingatkan karena bagaimanapun juga kita lihat di pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu saya tidak saya tidak menyerang figur atau tokoh yang lain begitu hebohnya pada saat pemilihan legislatif bisa membayar pemilih 100 200 300 sampai 1 juta rela dibayar tapi pas duduk sebagai anggota DPR ya kebingungan tidak tahu melaksanakan tidak pernah ngomong tidak pernah ngomong satu kata pun tidak pernah keluar dari mulutnya padahal seorang anggota DPR menurut saya salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk berbicara bagaimana mau menyampaikan aspirasi masyarakat bagaimana bisa berjuang kalau tidak pernah ngomong nah itu itu harapan-harapan saya sehingga saya berharap juga kepada masyarakat selesial mari kita menjadi pemilihan cerdas pemilihan cerdas akan melahirkan anggota DPR yang cerdas juga dan akan melahirkan kualitas demokrasi kita untuk semakin baik di masa-masa yang akan datang terima kasih Pak Irfan dan demikian tadi perbincangan kami di podcast Harian Rakyat Selesial bersama dengan Bapak Andi Muhammad Irfan Abe beliau adalah Ketua Badan Pemenangan Pemiliu Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan beliau sekarang ini akan memaju sebagai calon legislatif di DPRD Sulawesi Selatan melalui DAPIL 6 yang meliputi Kabupaten Maros Pangkep kemudian Baru dan Pare-Pare ingat teman-teman ataupun pemisah yang ada di 4 DAPIL ini setidaknya tidak salah pilih sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa kita butuh seorang wakil rakyat yang betul-betul membawa aspirasi Anda membawa aspirasi kita semua untuk sesuatu kehidupan yang lebih baik di Sulawesi Selatan demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati